Selamat pagi, bapak, bapak, ibu, ibu, saudara, saudari, dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam Renungan Lukas 2 ayat 16-21. Gembala pembawa sukacita. Bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, Gembala dianggap sebagai pekerja kasar yang hina. Pekerjaan sebagai Gembala mengharuskan orang pergi dari rumah dalam jangka waktu panjang. Karena itu mereka tidak memiliki waktu untuk pergi ke baik Allah guna menjalankan aturan agama. Misalnya penyucian diri. Mereka juga dianggap tidak bisa dipercaya oleh sebab itu. Tidak diizinkan menjadi saksi di ruang pengatilan. Namun para Gembala inilah yang dipilih Allah mendengar berita sukacita dari malaikat Allah. Kejadian tiada tara itu membuat para Gembala bergegas mencari bali yang terbungkus kain lampin dan terbareng di dalam palungan. Ayat 15-16 dan bandingkan dengan ayat 12. Tidak terlintas sedikitpun dalam benah mereka keraguan akan perkataan sang malaikat. Walaupun tanda yang dikatakan malaikat cukup aneh. Mereka Gembala belum pernah mendengar adanya bayi yang dibarengkan di dalam palungan. Benar saja perkataan malaikat terbukti benar adanya. Dan itulah yang mereka nyatakan dalam kesaksiannya. Sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Lukas 2 ayat 17-18 Pertemuan dengan Kristus memang terlalu indah untuk didiamkan begitu saja untuk disimpan sendirian. Kita tentu menginginkan agar orang lain mengalaminya juga karena begitu ajaib anugerah keselamatan itu dan begitu besar sukacita yang menyertainya. Ketika mereka kembali menemui terma gembalaan mereka Mereka pergi dalam sukacita baru yang memenuhi hati mereka karena apa yang mereka telah dengar dan melihat hidup mereka tentu tidak akan pernah sama lagi dengan hidup mereka menemu Yesus. Mereka memang tetap gembala. Mereka mungkin tetap dipinggirkan oleh masyarakat di sekitarnya Mungkin juga tetap di darah tempat bagi mereka dalam kehidupan para elit agama Namun mereka telah bertemu dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan dan itu mengubah segalanya Sudahkah kita bertemu dengan Kristus secara pribadi? Bila belum datanglah kepadanya Bila sudah bagikanlah kisah indah itu Salam dan doa Sugeng Pramono Amin Terima kasih Terima kasih.